Pemirsa hari ini, aktivis pro-demokrasi Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menjalani sidang tuntutan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Maritim dan investasi Luhut Binsar Pancahitan. Haris dan Fathia tiba di pengadilan negeri Jakarta Timur sekitar pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Haris menggunakan kemeja kotak-kotak, sedangkan Fathia menggunakan kemeja hitam. Mereka berdua terlihat santai menghadapi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sedang pun dibuka oleh Majelis Hakim pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Baru saja dibuka, kuasa hukum Haris Azhar dan jaksa sudah saling sanggah. Kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan surat bukti tambahan, namun jaksa keberatan. Dan bagaimana situasinya saat ini? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Satrio Adi melaporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Satrio, bagaimana jalannya sidang tuntutan Haris Azhar pada hari ini? Baik Iqbal, benar sekali hari ini jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutannya terhadap kedua terdakwa Haris Azhar dan juga Fathia Maulidiyanti di pengadilan negeri Jakarta Timur. Dan saat ini sidang masih berjalan di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Timur, namun jaksa penuntut umum belum sempat membacakan tuntutannya kepada kedua terdakwa ini. Karena pada saat Majelis Hakim baru saja membuka sidang, pihak kuasa hukum dari Haris Azhar ini memohon Majelis Hakim untuk memberikan surat bukti tambahan. Sempat terjadi adegan bantahan dari jaksa dan kuasa hukum, namun Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan dari kuasa hukum Haris Azhar. Tuntutan Haris Azhar dan Fathia ini dilaksanakan secara terpisah di mana Haris Azhar akan terlebih dahulu dibacakan tuntutannya oleh jaksa dan kemudian dilanjuti dengan Fathia Maulidiyanti. Perlu diketahui Iqbal, proses sidang ini telah berjalan selama 7 bulan di mana sidang perdana digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur ini pada 3 April 2023 lalu. Haris Azhar dan Fathia didakwa melanggar Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3, Undang-Undang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik atau ITE terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam proses sidangnya beberapa saksi telah memberikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim termasuk Luhut Binsar Panjaitan. Kasus ini berawal dari unggahan video podcast di Youtube yang berjudul Ada Lord Luhut dibalik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya yang diunggah di kanal Youtube milik Haris pada 2 Agustus 2022 lalu. Di dalam video tersebut Haris dan Fathia ini membahas hasil riset sejumlah organisasi seperti Walhi, Kontras dan lain-lain tentang bisnis para pejabat atau pernawirawan TNI dibalik bisnis tambang emas. Menurut kuasa hukum dari Luhut Binsar Panjaitan lainnya ini keberatan dengan isi podcast dan juga judul dari podcast tersebut sehingga Luhut Binsar Panjaitan sempat memberikan somasis sebanyak 2 kali kepada Haris Azhar dan juga Fathia. Namun karena responnya dinilai tidak memuaskan maka Luhut Binsar Panjaitan akhirnya melaporkan dan Haris Azhar dan juga Fathia ini akhirnya menjadi tersangka pencemparan nama baik. Dan kami sama-sama menunggu bagaimana nanti hasil tuntutan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada kedua terdakwa Haris Azhar dan juga Fathia Maulidiyanti Iqbal. Sementara demikian. Satrio Adi melaporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Terima kasih Satrio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.